Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta membongkar praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang yang diantaranya memperkerjakan anak di bawah umur untuk dijadikan pemandu lagu. Dalam kasus ini polisi mengamankan dua orang tersangka pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti inilah proses penggerbekan oleh petugas Satres Krim Polresta Yogyakarta di salah satu salon kecantikan yang didalamnya diduga dijadikan mes untuk menampung puluhan wanita yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu atau karaoke di wilayah gedongtengan kota Yogyakarta. Setidaknya petugas mencatat ada sebanyak 53 perempuan yang menempati mes salon tersebut di mana dua diantaranya diketahui masih di bawah umur. Dalam kasus ini polisi mengamankan dua orang inisial AW dan SU yang diduga merupakan pemilik salon yang bertugas sebagai mucikari dan perekrut para korban. Asatres Krim Polresta Yogyakarta AKP Arci Nevada menjelaskan dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang dilakukan sejak 2014 silam di mana modus merekrut korban dilakukan dengan menawarkan pekerjaan dan memberikan bantuan finansial kepada para korban. Beraksi dari tahun 2014 Dari tahun 2014 dan sudah banyak perempuan yang keluar masuk di penampungan tersebut Jadi sistem mereka atau modus mereka pada saat perempuan tersebut masuk atau ikut direkrut mereka mencoba menawarkan dulu uang pinjaman atau dibelikan barang sebagai salah satu modus untuk mengikat agar perempuan-perempuan tersebut tidak bisa keluar dari manajemen tersebut. Saat dimintai keterangan, salah satu tersangka mengaku jika para korban yang dipekerjakan tidak ada unsur pemaksaan. Dan saya tanyakan juga mengenai unsur itu berapa Ya, itu 18 tahun ke atas atau minim-minimnya 18 jika ada yang dibawah 18 dan ini memang kecolongan ada dua orang yang mengakut 18 tahun dan membawa surat domisi ini dan kami pun dispertahankan dengan surat tersebut. Dalam kasus ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa pakaian korban, telepon seluler, dan ratusan KTP para korban yang disita oleh para tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasar berlapis tentang TPPO dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.